Hello and welcome back asing bersama kita di konten XKD Serum ya So kali ini kita akan memulai dengan sesuatu yang menyeramkan Pastinya kalian sudah tidak asing dengan memburu hantu ya Basically aktivitas memburu hantu atau bisa disebut aktivitas memburu Ghost hunter Ghost hunter itu atau penampakan Mencari penampakan makhluk keberadaan, makhluk halus itu tentunya sudah tidak asing ya Sudah tidak asing bagi kita Seperti yang kalian tahu, di beberapa televisi itu sudah menayangkan acara-acara yang serupa ya Seperti apa ya Ghost hunter gitu Ya walaupun beberapa penonton gitu orang-orang itu masih mempertanyakan keaslian Mempertanyakan keaslian ya Apakah itu benar-benar acara asli atau sebuah settingan Tapi disini para penonton masih sangat tertarik akan hal-hal seperti itu mas Masih sangat tertarik sekali sih maksud saya itu loh Banyak-banyak ya untuk melihat hal-hal kecil dari penampakan makhluk tangkasa pantai Tapi tidak hanya di televisi saja ini mas Tidak Nah di akun, eh bukan akun, di apa ini sosmed Youtube terutama Youtube itu sudah mulai banyak itu yang membuat konten-konten seperti itu Sebenarnya apa ya ini Meninvestigasi tentang keberadaan malu-malu halus Paranormal investigators Terus Ah gitu kan Maksud saya itu So, kali ini kita akan membahas beberapa video dari para Youtuber ini mas Dari para Youtuber ini? Ya, yang berhasil menangkap beberapa penampakan malu-malu kasar mata ini ya Berarti kita akan mereview Beberapa video-video penampakan shroom atau biasa disebut host hunters atau paranormal investigators yang ada di Youtubers ya Yang ada di Youtubers Nah, kali ini kita akan langsung menuju video pertama ya mas Video pertama kali ini datang dari channel Mr. Komeng Ini berjudul siluman bertanduk diajak selfie Itu lucu Oh gimana kok? Ya saya juga belum tahu ini mas Oh Kan, tapi penasaran Ya, penasaran sih Katanya maksudnya kontennya horor Horor Tapi cuma judulnya kok lucu ya Siluman bertanduk coba selfie Itu Gak, gak, gak cuma judulnya sih yang menurut saya Apanya Nama channelnya kok Mr. Komeng Udah ini dulunya pelawat Oh gimana? Dulunya pelawat Oke, oke, oke Akhirnya Oh iya Oh iya Gak tahu juga Kita langsung tonton ya Coba tonton Mr. Komeng Mr. Komeng, oke langsung Emel, 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 emel Metu Murah melek Terus nengar pe Aduh Metu 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 Itu berarti maksudnya Apa namanya? Ngeledek Setan merah itu berarti ya Mungkin Tadinya ada penampakan Emang ada penampakannya Emang menangkap penampakan merah kan? Tidak ada penampakan Cuma di ledek kan? Cuma di ledek Ledeknya kok Ledeknya kok Ewel, ewel Menurut Mas Aci gimana ini? Ini Yang kontek sih gak apa-apa Maksudnya ini loh Apa Ini itu real atau Hanya Cuma settingnya Nah itu kalau menurut Samet Di mana mas ini? Kalau menurut saya sih Setan sih Seperti itu Coget 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 Hanya settingan sih Kalau menurut saya itu Hanya settingan Tapi ya gak apa-apa juga Karena Mamenya juga menghibur Kita lanjut ya Dini Dini Nyari hantu Dini Kenapa takut tadi Iya Menurut saya ini ini sebenarnya hantunya yang lihat tonton teribur makanya makanya muncul dan biasanya itu kan sekelebat gitu aja langsung hilang ini hantu apa namanya tetang kerasan ini kita akan menunjukkan video yang kedua ini datang dari channel Chondromowo namanya udah jauh sekali ini pasti seram ini videonya judulnya hantu undas prutur hantu undas prutur maksudnya asuh kepala keuntung itu dengar sekali berarti hanya kepala tanpa anggota badan yang lainnya mungkin berarti para poskander ini berhasil menangkap itu hantu itu berhasil menangkap entah itu penampakan atau langsung hantunya ditangkap ah kita penasaran kita juga langsung tonton aja siap Astagfirullahaladzim ya Allah kan aku terpegang apa kan ya Allah kan Astagfirullahaladzim fix batok kelapa fix batok kelapa temurung matahit temurung kelapa kalau saya menurut pandangan saya kurang video di video ini kurang jelas gitu kan jelas sih ya sih memang emang gak tertantap banget sih cuma sekelebat aja gitu sih durasinya juga kurang lama gitu ya dan saya tuh ini apa namanya kok gak takut ya malah saya takut itu tadi suara kameramenya itu loh ya asal dulu tadi itu itu saya udah panas kalau dengar itu sih takut sendiri sih emang sih kameramenya itu yang rame gitu loh ya menurut saya bukan karena penampakan jadi yang mirip supporter bola ya mirip supporter bola hahaha mungkin lain kali kameramenya agak sedikit slow gitu kan ya kalau gak kameranya yang jauh yang jauh hahaha mungkin gak tau mungkin ya karena kameramenya takut gitu sih ya makanya ikut panik panik sih tapi menurut saya lebih fokus aja sih ke apa namanya tadi penampakan yang berhasil ditangkap gitu sih dan suaranya lebih dikecilin gitu loh terus kalau mau bikin penampakan terus di kasih slow motion apa tanda gitu tanda gitu itu untuk membantu ya membantu penonton biar juga biar kampang liatnya gitu biar kampang liatnya ya oke berarti juga video 2 ini kesimpulannya settingan menurut saya juga settingan sih loh tanda mas gak itu patut keluar apa ini berarti settingan settingan berarti ya sekali lagi sih gak apa-apa ya nah ini gak apa-apa namanya juga entertainment ya entertainment gak apa-apa sih cuman kalau apa namanya menurut saya ya itu tadi sih gak usah keras-keras banget kameramenya kalau pake gitu sih karena itu saran karena kalau yang dengerinya pakai headset kenapa langsung berdarah kasiah gitu kan nonton seremnya enggak tapi dokter kita lebih scary lebih horor lebih horor siap 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 next ya udah di kewajar tuh udah ya cuman ya penampakannya cuman kita kan liat yang berhasil menangkap salah satu penampakan malu halus mungkin oh mungkin lain kali kita bisa bahas video yang bahas seperti ini tapi kayaknya kok kurang ya kalau cuma dua atau gimana atau mau kita tambahin satu lagi tapi kalau yang lebih serem ada nggak mungkin kali ini ya video ini benar-benar saya ingin mungkin ya mungkin saya juga kan belum menali ya oh ya kalau gak seru saya pulang ini dijamin serem pasti serem ya sangat scary soalnya penampakannya itu benar-benar jelas dan durannya cukup lama maksudnya sekelipat-sekelipat itu nggak nggak seperti yang tadi nggak seperti video yang sebelumnya sebelumnya endes putul ya endes putul itu patok kelapa itu ya burung burung nah kali ini video datang dari Sablen TV terima kasih terima kasih terima kasih mungkin ada jarangnya namanya itu wah saya sangat pemasaran mungkin langsung tonton aja ya langsung tonton aja ya tonton aja itu 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 bahaya mungkin mungkin beliau menganggap gini maksudnya menurut hantu itu Mungkin gak secara fisik Bisa disentuh Mungkin dengan beliau Lempar bataku Lempar bataku Gak ngenaya Ternyata 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 sempat gini tadi Gitu Tapi memang Kalau secara logis Hantu itu kan Gak bisa disentuh Kasat mata Apalagi disentuh Dan ini Mengenai Menurut saya benar Karena nama celnya juga sudah sebelum Jadi aneh-aneh Dan kalau menurut saya Lebih baik Selanjutnya Jangan buat konten horror gini Jadi Usu atau karate Lebih Masuk Jadi tentang Jeladiri Kayaknya Untuk wifur Buktinya kita terhibur sih Tapi Emang gak ada Tapi mungkin menurut Yang jadi setan ini Wah serem sekali Yang kasihan Yang kasihan saya tanya Yang kasihan saya tanya Tapi dengar-dengar berita Saya tanya Kenapa tahu Kasihan sekali Channel YouTube yang Membanyakan konten Ghost Hunter Lagi-lagi kami kembalikan ke Penonton semua Kalau itu menurut kita sih Hanya sebuah entertainment Tapi lagi-lagi kembali ke kalian Kalau misal kalian Menganggap itu Asli Asli real Atau hanya sebuah rekayasan Terserah Terserah anda Ya Tapi komen di bawah Misal kalian percaya atau tidak Komen di bawah Bisa komen di bawah Percayanya Percayanya kenapa Tidak percayanya karena kenapa Ya berarti Komen disertai alasan Disertai alasan Oke Mungkin begitu aja ya video kali ini Please tolong komen di bawah Kami ingin tahu pendapat dari kalian Oke Until next time On the news video And Stay creepy